Bagaimana? Bagaimana? Tidak, tanggal pas di UV, Bapak Presiden di Jokowi, tanggal berapa? Tanggal 2 September, sesuai dengan yang diedarkan di Youtube, tanggal 2 September, yaitu pada hari Rabu. Jadi, gimana awal ceritanya gitu, Bapak? Bisa ditelepon Pak Jokowi? Oh, saya juga tidak tahu, Kak Bin juga, kenapa ditelepon beliau, setahu saya yang menghubungi hanya dari Kementerian. Saya kira hanya Kementerian yang menelpon. Waktu itu, pertama ditelepon pada hari Rabu jam 1, jadi kurang jam 1 siang ya, ada telepon masuk, memang tidak ada nama, tidak ada sex-sex, saya kira ini siapa? Saya biasa orang tua nepon, dia tetap saya angkat. Terus, siapa? Ada beberapa ibu. Ini Buri Kabuh, ya, dari Sibuti Padang, benar. Ini saya dapat nomor ibu dari Kementerian di Jakarta, kata beliau ya. Oh, ya, Pak, kenapa, Pak? Boleh saya video call dengan ibu? Aduh, maaf, Pak, HP saya ini tidak punya WA. Saya kirimkan nomor yang ada WA-nya. Boleh, Bu, boleh, kata saya. Tapi, boleh izin nanti, Pak, saya lagi ada tamu. Terus, saya sholat ibu. Apa-apa, Bu? Tapi nanti, Bu, agak rapi sedikit ya. Setelah begitu, beliau menjawab. Pada hari itu juga, setelah setengah dua. Beliau telepon lagi. Setengah dua, ditelepon. Sinyal kurang bagus. Ibu, nanti sebentar lagi ya, saya ulangi. Sinyalnya kurang bagus. Ya, Pak, nggak apa-apa. Lebih kurang jam dua, saya ditelepon lagi. Terus, ibu, boleh berbicara lagi. Ibu, boleh. Ada nih yang mau bicara sama ibu. Pemikiran saya. Palinglah, orang kementerian mungkin direkturnya lah. Atau apa. Begitu pemikiran saya. Terus, ternyata, langsung ternyata, Bapak Jokowi yang, Pak Presiden, benar-benar kaget saya. Ya Allah, kaget, Pak. Kata, ya, nggak usah kaget. Sebelum itu, dengan siapa, Pak, saya jadi deg-degan. Kata saya ke Bapak. Pak B. Setelah saya komunikasi, ternyata nama beliau, Pak B. Mahindeng. Aduh, Pak, saya jadi deg-degan. Nggak apa-apa, ibu. Santai aja, kata Tuyo. Nah, setelah itu, baru dikasih sama Bapak Jokowi. Beliau pakai masker, terus dibuka. Baru saya, aduh, Pak, kaget. Nggak apa-apa, kurikan. Baru dia cerita di seluruh silang, Tuyo, tentang siapa, dengan yang disampaikan diri. Untuk pakai masker itu, Pak Jokowi gak kenal, ya? Beliau pas megang handphone, dia langsung membuka masker begitu. Itu di sekolah? Saya sedang di sekolah, di ruangan saya. Bukan saya kan wakil kesesuaan. Saya sedang di ruangan. Saya ada tamu, ada beberapa tamu orang tua murid. Nah, saya sedang melayani mereka. Yang di dalam YouTube itu, beliau menanyakan, seperti apa, pembelajaran daring secara online di Padang ini. Nah, itu sudah saya sampaikan. kita aplikasi. Beliau bertanya, apa pendalanya, apakah anak-anak punya Android semua. Dan saya sampaikan, waktu itu, anak saya ada dua orang yang tidak punya Android. Dan kita cek langsung ke rumah. Dan ternyata memang anak kita kurang mampu. Akhirnya kita fasilitasi dengan datang ke sekolah. Terus, tetapi, setelah dalam minggu ini, ada orang tua yang menangis. Namanya saya, dia punya HP satu, anaknya tiga. Terus satu bersama. Dan HP-nya itu, Heng, gak bisa aku buka lagi katanya. Gimana caranya pun katanya. Anak saya mau belajar juga. Akhirnya, kita suruh lagi lah ke sekolah. Ternyata pada awal itu, dengan Pak Jokowi itu memang cuma dua. Setelah berjalan, yang mungkin karena terlalu sering dipakai. Mungkin ya, jadi Heng. Tapi Alhamdulillah, kita dapat bantuan beasiswa dari Bank BRI. Alhamdulillah, saya ketujuh dapat. Ada 20 orang anak kita dapat beasiswa sebesar 2 juta satu anak. Dan itu kita bagikan. Yang penting, anak saya punya HP Android semuanya. Kita beli Android-nya yang walaupun murah, tapi masih bisa dipakai. tapi terhubung. Banyak juga. Oh, BPD. Sebenarnya enggak. Oh, enggak. Masih sudah nonton? Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!